Intro Para pedagang di pasar Kebun Roy Ambenan, Nataram mengeluhkan harga bahan pokok yang dijualnya mengalami kenaikan harga. Keluhan ini disampaikan lantaran kenaikan harga bahan pokok tersebut sudah berlangsung lama, yaitu sebelum tahun baru atau awal-awal maulid. Ada pun bahan pokok yang naik ini diantaranya beras, cabai merah, tomat, wortel, bawang merah, daging ayam, dan daging sapi. Harga cabai merah yang semula Rp20.000, kini naik menjadi Rp30.000. Wartel yang seharga semula Rp10.000, kini naik menjadi Rp25.000. Harga tomat per kilonya semula Rp5.000, kini naik menjadi Rp7.000. Sementara itu harga bawang merah yang semula seharga Rp20.000, kini naik menjadi Rp30.000. Selain kenaikan harga bahan pokok tersebut, kenaikan harga ini juga terjadi pada bahan pokok seperti daging ayam dan daging sapi. Daging sapi yang seharga semula Rp120.000, kini naik menjadi Rp125.000. Sementara daging ayam yang semula Rp35.000, kini naik menjadi Rp40.000. Harga ayam Rp40.000. Berapa kalau semula? Semulanya Rp35.000. Rp35.000. Karena sekarang ayam lombok tidak ada. Waktu gempa kemarin bibitnya tidak datang. Kenaikan harga ini banyak dikeluhkan oleh para pedagang, lantaran pembeli banyak yang mengeluh pada mereka. Kenaikan harga pokok ini dimulai dari kisaran Rp5.000 hingga Rp15.000. Dari Madaram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GED TV. Kenaikan harga pokok ini. Kenaikan harga ment מה dan Dari Mad specification. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.